Hendrik Pesepak Bola, lahir 2006. Hendrik Felipe Moreira de Sousa, lahir tanggal 21 Juli 2006, dikenal secara mononim sebagai Hendrik. Adalah pemain sepak bola profesional Brasil yang bermain sebagai penyerang untuk klub campeonato brasileiro Serie A Palmeiras dan tim nasional Brasil. Dia akan bergabung dengan klub La Liga Real Madrid pada Juli 2024. Masa muda, Hendrik lahir di Taguatinga, Distrik Federal dengan satu saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Ayahnya, Douglas de Sousa Silva Ramos, mengejar karir di sepak bola prop. Profesional, meninggalkan keluarganya ketika Hendrik berusia 11 tahun untuk bermain di beberapa klub kecil di Brasilia. Ibunya menganggur dan tunawisma pada waktu itu, memaksa Hendrik dan saudara-saudaranya tinggal di Panti Asuhan di Sao Paulo sampai ayahnya kembali setelah enam bulan. Kedua orang tuanya bekerja di sebuah kafe di stasiun kereta bawah tanah kota sebelum ayahnya menerima pekerjaan di Palmeiras sebagai petugas kebersihan. Hendrik mulai bermain sepak bola pada usia empat tahun dan ayahnya mempublikasikan tujuannya di YouTube untuk menarik minat klub-klub besar Brasil. Hendrik bersumpah untuk menjadi pesepak bola profesional untuk membantu keluarganya setelah orang tuanya tidak mampu memberinya makan. Pada usia delapan tahun, ia berlatih di Cam Real Madrid bersama teman-temannya di Aguas Claras. Dia tumbuh dengan mendukung Real Madrid dan mengidolakan Ronaldo Nazario. Hendrik juga mengalami rasisme saat tumbuh dewasa. Karir klub, Palmeira, setelah hampir menandatangani kontrak dengan Sao Paulo, Hendrik bergabung dengan tim junior Palmeiras pada usia 11 tahun. Dalam lima tahun berikutnya, ia mencetak 165 gol dalam 169 pertandingan untuk tim junior Palmeiras. Hendrik berpartisipasi dalam Copa Sao Paulo The Football Junior 2022, di mana ia mencetak delapan gol dalam tujuh pertandingan dan terpilih sebagai pemain terbaik turnamen oleh para pendukung, setelah memimpin Palmeiras meraih gelar pertama mereka. Setelah turnamen, ia menarik perhatian media internasional dan beberapa klub besar Eropa. Hendrik melakukan debut profesional seniornya pada tanggal 6 Oktober tahun 2022, masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dalam kemenangan Liga 4-0 Palmeiras atas Coritiba. Pada usia 16 tahun, 2 bulan dan 16 hari, ia menjadi pemain termuda yang tampil untuk tim utama Palmeiras. Dia mencetak dua gol pertamanya pada tanggal 25 Oktober dalam kemenangan 3-1 atas Atletico Paranaense, menjadi pencetak gol termuda kedua dalam sejarah Serie A Brasil. Hendrik kemudian meraih trofi pertamanya bersama tim utama, memenangkan Liga dengan tiga pertandingan tersisa setelah kemenangan kandang 4-0 atas Fortaleza pada tanggal 2 November. Dia mencetak gol ketiganya dalam tujuh penampilan selama pertandingan saat Palmeiras mengamankan gelar Liga ke-11 dalam sejarah klub. Di akhir musim, Hendrik terpilih sebagai pemain paling menjanjikan di Serie A. Pada tanggal 11 Oktober tahun 2023, Hendrik dinobatkan oleh surat kabar berbahasa Inggris The Guardian sebagai salah satu talenta sepak bola terbaik yang lahir pada tahun 2006 di seluruh dunia. Setelah mengalami kekeringan gol yang ekstensif sepanjang musim, Hendrik mencetak dua gol dan menambahkan satu asis pada tanggal 1 November dalam kemenangan comeback 4-3 melawan Botafogo di Estadio Olimpico Nilton Santos. Dalam kemenangan krusial untuk gelar, Palmeiras tertinggal 3 poin dari Botafogo, yang saat itu berada di puncak klasemen. Hendrik dianugerahi gelar Liga ke-2 berturut-turut bersama Palmeiras setelah mencetak gol saat bermain imbang 1-1 dengan Cruzeiro pada tanggal 6 Desember membantu timnya duduk 2 poin di atas tempat kedua Gremio. Dia menyelesaikan musim dengan 11 gol. Gol tertinggi kedua dalam satu musim seri A oleh pemain di bawah 18 tahun. Real Madrid Pada tanggal 15 Desember tahun 2022, klub La Liga Real Madrid mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Palmeiras, Hendrik, dan keluarganya untuk mengontraknya ketika ia menginjak usia 18 tahun pada Juli tahun 2024. Biaya penanda tanganan resmi tidak diungkapkan oleh pihak klub, tetapi dilaporkan sebagai kontrak 3 tahun yang dapat diperpanjang dengan jumlah tetap sebesar 60 juta euro ditambah 12 juta euro pajak. Namun, beberapa sumber lain melaporkan biayanya ditetapkan sebesar 35 juta euro, dengan sisa 25 juta euro bergantung pada pencapaian tujuan olahraga tertentu. Karir Internasional Karir Pemuda Pada tanggal 18 Maret tahun 2022, Hendrik dipanggil ke tim nasional U17 Brazil untuk berkompetisi di Turnamen Montaigu edisi 2022 di Perancis. Dengan lima gol dalam empat pertandingan, termasuk satu melawan Argentina di final, Hendrik finis sebagai pencetak gol terbanyak dan dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Saat Brazil memenangkan gelar Turnamen Montaigu pertama mereka sejak 1984, Hendrik awalnya dimasukkan dalam skuad U20 Brazil untuk kejuaraan Pemuda Amerika Selatan 2023 di Kolombia. Namun, karena klubnya Palmeiras memilih untuk tidak melepaskannya, dia pada akhirnya tidak akan menjadi bagian dari tim pemenang gelar Brazil. Palmeiras tidak ingin Hendrik melewatkan awal pramusim mereka, yang bertepatan dengan jangka waktu turnamen pada bulan Januari dan Februari. Hendrik terpilih untuk tim nasional U23 Brazil untuk berpartisipasi dalam Olimpiade musim panas 2024 di Paris, Perancis. Pada tanggal 23 Januari tahun 2024, ia menandai debutnya dengan mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan Praolimpiade melawan Bolivia, mengamankan kemenangan 1-0 untuk timnya. Karir senior, Hendrik pertama kali terpilih masuk tim nas Brazil pada tanggal 6 November tahun 2023, untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Kolombia dan Argentina. Ia menjadi pemain pria termuda yang mendapatkan panggilan senior sejak Ronaldo pada tahun 1994. Pada debutnya melawan Kolombia, Hendrik menjadi pemain termuda keempat sepanjang masa, dan termuda dalam 57 tahun, yang melakukan debutnya untuk Brazil. Timnya kalah 2-1 di Estadio Metropolitano Roberto Melendez saat Kolombia meraih kemenangan kualifikasi pertama mereka atas Brazil dalam sejarah mereka. Dia mencetak gol pertamanya untuk Brazil dalam pertandingan persahabatan melawan Inggris di Stadion Wembley pada tanggal 23 Maret tahun 2024, menjadikannya pemain termuda yang mencetak gol untuk klub atau negara di lapangan. Gaya Permainan Seorang penyerang berkaki kiri dengan tembakan bagus, Hendrik dianggap sebagai salah satu prospek sepak bola terbaik Brazil dan telah dibandingkan dengan striker legendaris Brazil Ronaldo, Pele, dan Romario. Saat diminta menjelaskan gaya permainannya, Hendrik berkata, Saya akan selalu berjuang. Saya akan gigi dan berusaha hingga menit terakhir dalam permainan. Saya tidak pernah menyerah. Saya menekan pemain bertahan. Saya berlari lebih banyak dari siapapun di lapangan. Ayahnya menyatakan bahwa pesepak bola terinspirasi oleh penyerang Portugal Cristiano Ronaldo, Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.